Verifikasi akhir berkas bacalek telah rampung dilakukan KPU Batanghari. Sebanyak 230 berkas bacalek ditemukan tidak memenuhi syarat. KPU pun memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 5 hari ke depan. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Muhammad Tuh mengatakan, hasil verifikasi akhir berkas bacalek di Batanghari telah rampung dilakukan. Bahkan dari 579 berkas, masih ditemukan 230 berkas bacalek yang tidak memenuhi syarat. Alhasil, berkas tersebut harus kembali diserahkan kepada peserta pemilu guna diperbaiki. KPU pun memberikan kesempatan proses perbaikan selama masa rancangan daftar calon sementara atau DCS bergulir, yakni dari tanggal 6 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2023. EMDO menjelaskan, mayoritas temuan berkas bacalek yang belum memenuhi syarat ini berupa ketidaksesuaian identitas diri serta permasalahan ijasa. KPU berharap masing-masing bacalek dapat memaksimalkan tahapan perbaikan berkas tersebut, agar pada masa verifikasi nantinya tidak lagi ditemukan kekeliruan yang dapat menghambat pencalonan dari para bacalek. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.